Intro Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6 Nah hari ini gue bakal kasih tau kalian bagaimana caranya mendapatkan makanan halal di Jerman Langsung aja kita mulai Yang pertama, kalian harus teliti dan rajin membaca ingredients list Nah, karena disitu kalian bisa tau apakah produk ini halal atau haram Yang kalian harus perhatikan itu kalau ada kata-kata schwein Schwein itu dalam bahasa Jerman artinya babi Jadi apapun yang ada tulisan schweinnya, pasti haram Lalu yang kedua, kalau makanan tersebut ada tulisan gelatin Biasanya gelatin ini ditemukan di permen-permen yang bentuknya kayak yuppie Jadi dia kenyata-kenyata gimana gitu, atau puding Kenapa haram si gelatin ini? Sebenernya si gelatin ini bisa diproduksi dari sapi, dari tumbuhan, dan bisa juga dari babi Dan gelatin yang biasanya dipakai di Jerman itu adalah gelatin yang dari babi Nah untuk permen-permen yang tadi menggunakan gelatin dari babi itu Tidak hanya dijual di supermarket biasa, tapi juga dijual di toko-toko Turki Tapi bedanya, yang dijual di toko-toko Turki itu halal Jadi ada cap halal yang jadi aman dikonsumsi Atau kalau misalnya lagi ribuan kesini dan mau bawa oleh-oleh khas Jerman Nah, Gumi Bersion itu atau Gumi Bear itu sebenernya oleh-oleh khas dari Jerman Tapi jangan kalian beli di sumber market yang besar Belilah di toko Turki yang ada cap halalnya, oke? Gue yakin sebagian besar dari kalian punya Instagram Nah di Instagram itu ada akun yang kerjaannya itu mengumpulkan informasi dari produk-produk yang banyak dikonsumsi di Jerman Dan mereka mengecek apakah itu halal atau haram Bagaimana cara mereka ngeceknya? Jadi mereka tuh biasanya kirim email atau kirim surat langsung ke customer service dari perusahaan-perusahaan yang produksi makanan tersebut Jadi mereka langsung tanya, ini apakah ini ada alkoholnya? Atau ada bahan-bahan yang dari babi? Ya pokoknya, apakah ini halal? Apakah ini aman atau dikonsumsi untuk konsumer yang muslim? Salah satunya adalah Eat Halal Nanti akan gue kasih linknya di description box di bawah ini Jadi kalian bisa cek langsung atau scroll di akun Eat Halal itu Terus cari deh produk yang kalian maksud itu yang mana Kalian aja udah pernah dibahas sama akun tersebut Nah ada lagi tips kalau kalian misalnya lagi mau makan di luar gitu Di Jerman ini udah banyak kok restoran Turki, India, Arab yang biasanya mereka tidak menjual babi sama sekali Yang spesifiknya, restoran-restoran Turki atau Arab itu insya Allah halal Biasanya mereka udah punya cap halalnya sendiri gitu Nah kalau misalnya kalian lagi ada di restoran yang gak ada cap halalnya Kalian bisa memesan seafood atau memesan sayur itu yang paling aman Karena gak akan ada babi-babiannya lah di situ gitu Lanjut, Jerman ini terkenal dengan sosisnya Jadi banyak banget toko-toko sosis gitu yang ada di Jerman Tips dari gue adalah hindari sosis apapun itu sih Karena si isi sosisnya itu sendiri bisa jadi sapi gitu Tapi biasanya yang dipake untuk membalut si sosis itu berasal dari usus babi Jadi gue saranin jangan beli sosis di Jerman Kecuali sosisnya dijual di toko Turki tadi atau restoran Turki Nah itu insya Allah halal, oke? Tapi kalau kalian masih ragu juga apakah makanan itu halal atau haram Kalian bisa langsung googling Jadi ketik aja nama makanannya Misalnya produk A is halal or haram Oh iya, kalian tuh jangan lupa Jadi bumbu dapur atau mecin yang ada di Jerman tuh gak semuanya halal Jadi kalau misalnya kalian beli bumbu dapur Lebih baik googling dulu apakah ini halal atau haram Pokoknya gak ada salahnya kalian googling dulu apakah barang yang kalian mau beli ini halal atau haram Tapi ini insya Allah halal Dan kita bakalan tunjukin sosis-sosis Halal Iya, sosis-sosis Ini bisa warna, eh ini apa? Barbal Barbal Nah, halalnya Ini Terus ini juga Halal Ya, semua halal disini Semua halal Sebenernya itu doang sih ya deh Sebenernya itu doang sih ya deh Sebenernya itu doang sih ya deh Jadi sih banyak daging semua Yang halal-halal Kita beli Ini Kita beli Ini Yang agak murah Yang gak ada mereknya Dan Beli sosis diskon Sosis diskon Sosis diskon Persiapan buat ujian Sama Ya, daging-dagingan gitu deh Sudah Sudah Sekarang kita beli sayur tuh ya Let's go Tuh, halal Kalau yang direwek Gak halal Iya gak, dik? Ini rotinya super besar Roti Arab banget Yang kayak ada di Syria Gitu tuh Nah, ada toko halal lagi Jadi di Luisenplatz Di pusat kotanya Damsat itu Ada tiga toko halal Yang tadi Terus yang kedua ini Sama yang ketiga Yang kecil gitu ya Yang ketiga ada kecil di depan sana Nah, segitu dulu Perjumpaan kita kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semua Yang mungkin baru datang di Jerman Atau lagi berlibur ke Jerman Dan gue pengen ngasih tau ke kalian Bahwa makanan halal disini tuh Pasti bisa ditemukan Jadi kalian mungkin hanya Harus berusaha Sedikit lebih keras Untuk mencari tau Apakah makanan ini halal atau haram Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaaah